punya banyak stok putih telur di rumah, yuk cobain resep pempek sutra yang satu ini rasanya enak dan bikinnya gampang banget, dijamin auto ketagihan pertama kita siapkan loyang yang dioles secara merata dengan minyak goreng atau dengan pengoles loyang kemudian kita mulai mencampurkan semua bahan yang sudah aku tulis di description box ada tepung tapioca dan terigu, bawang putih, dan daun bawang dan semua perbumbuan kita masukkan semua ada garam, merica, gula pasir, penyedap, dan kaldu bubuk dan terakhir kita masukkan putih telur aduk semua bahan secara merata dengan menggunakan whisk dan pastikan tidak ada adonan yang bergerindir oh iya, sebelumnya juga kita harus panaskan kukusan untuk mengukus adonan ini setelah semua tercampur rata dan tidak ada adonan tepung yang bergerindir dan terakhir kita bisa koreksi rasa tuang adonan ke dalam loyang kemudian kita kukus sebelumnya kukusan sudah kita panaskan terlebih dahulu ya kukus selama kurang lebih 15 menit atau hingga matang setelah matang, keluarkan pempe dari loyang potong-potong sesuai selera pempe sutra ini, walaupun tidak menggunakan ikan tetapi rasanya tetap enak kenyol-kenyol seperti pempe pada umumnya dan dimakan begini saja, juga enak loh atau yang lebih suka digoreng, bisa digoreng panaskan minyak goreng secukupnya dan goreng pempe, gunakan api sedang saja karena pempe ini sudah matang, kita goreng asal kuning saja supaya mengeluarkan aroma dari daun bawang bolak-balik pempe hingga kuning kecoklatan yang diinginkan lalu tiriskan, hmmm aromanya enak banget makan pempe yang tidak lengkap, rasanya tanpa kuah cukup siram kuah cukupnya yang banyak di atas pempe dan pempe sutra putih telur siap dinikmati rasanya kenyol-kenyol seperti pempe pada umumnya dan meskipun tanpa ikan, ini rasanya enak banget yuk cobain yuk